Halo semuanya, kita bertemu kembali dalam cerita perjalanan bersama dengan kapal KM Loser Ini adalah episode terakhir bersama dengan kapal ini Dimana kapal ini nantinya kita akan sama-sama tiba dan sandar Di pelabuhan akhir Tanjung Perak, Surabaya Cerita perjalanan bersama kapal KM Loser ini dimulai ketika saya naik dari pelabuhan Ambo Tanggal 10 Januari 2024 Yang kala itu saya juga bertemu kembali dengan Nugroho Yang sempat berpisah dari Jayapura Dan tidak berasa dengan lamanya perjalanan kapal yang selalu singgah port-to-port Atau pelabuhan-pelabuhan di kota transit sebanyak tujuh kali Dari Namrole, Wanchi, Baubau, Makassar, Labuan Bajo, Bimah, dan Benoa Akhirnya perjalanan ini akan berakhir Dan bagaimana untuk cerita kali ini dalam episode ini Teman-teman semuanya selamat menyaksikan Pelayaran pertama aku bersama dengan KM Loser Kulauannya berbentuk gunung berapi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Teman-teman semuanya selamat pagi! Jadi sekarang sudah tanggal 16 Januari 2024 Ini adalah perjalanan dengan rute terakhir menuju ke pelabuhan Surabaya bersama dengan KM Loser Pagi terakhir juga bisa terbilang kalau ini sesuai dengan schedule Dan saat ini cuaca lagi hujan Kombak terbilang masih tenang Dan ini aku barusan ambil untuk makan pagi Ya mau cari tempat yang nyaman buat makan Karena tadi rencananya mau makan di pelakang Tapi karena hujan aku sepertinya akan masuk ke dalam lagi Ya bagaimana untuk cerita kali ini Di episode terakhir bersama dengan KM Loser Oleg Sudah makan di sini aja kali ya Ya ini dia jasa makan paginya Wah ngemper ini ceritanya Ngemper kayak gini Susu Nah ini minumannya agak beda ini Biasanya Amitis Sekarang Cheers Lauknya Oh telur Oke aku mau makan dulu guys Habis makan mungkin mau mandi atau bersekursi Habis itu Aku akan kasih lihat seperti apa lagi cerita hari terakhir bersama dengan KM Loser ini Teman-teman sekarang sudah jam 13.32 menit ya Dari-tari memang aku sampai di sini bahkan sampai ketiduran di sofa Sekarang kapal sudah di sekitar pulau Madura dan anginnya lebih kencang banget Coba kita lihat di luar Harusnya pulau Madura sudah kelihatan di sana Tapi karena memang awannya tebal dan anginnya kencang Jadi tidak terlihat Jadi tidak terlihat Di depan sudah sepi ya Cuma ada satu peti jenazah Kayaknya tidak ada yang mau mendekat ke sana Ada gila ternyata di sana Kita ke belakang Nah ini nih yang dipakai sama penubang-penubang non-seat Jadi sepertinya ini yang disewakan Sama ABK-ABK kapal Ini sudah selesai dipakai mereka cuci Terus mereka jemur Matrasnya warna ungu Wah Banyak banget angil di sini Sampai tepung terbang Ini tampak kayaknya mirip ke sana Terima kasih Di sini lebih berasa ini ombaknya Oh di sini tidak ada angin Anginnya memang dari arah kiri ke kanan Tuh Ombaknya ke arah sana Awannya tebal banget Tuh 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 Pember layar Tuh 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 Tapi Tuh Tuh Wuuuuh, kok bisa sampai mudah lagi lagi nih? Memang anginya dari arah sana dia Tuh, ternyata ongkaknya kan Udah jadi Serau layar Ternyata Adi dibanggil kapten menuju ke Kangjung Biasanya pembangkit-pembangkit listrik gitu ya Ngambil makan malam Untuk jatah yang terakhir bersama dengan KM Loser Gantri? Oh, ngantri tapi tidak terlalu panjang Ngambil makan malam selamat menikmati 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 kenceng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terlihat selamat menikmati selamat menikmati menikmati tidak menikmati dan menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penumpang selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Jadi kapan mau coba? Surabaya Marauke? Nanti, nanti. Jadi aku masih mau BKI dulu. Oke, luar biasa bro. Mantap ya. Gak berasa loh. Aduh, kayak gak nyangka akhirnya sampe juga. Kayak perasaan gue kemarin berangkat gitu kan. Tiba-tiba udah nyampe aja. Luar biasa. Keren, keren, keren. Salud, salud. Luar biasa. Salud apa, nah inilah suhu nya. Ajarin langsung. Oke guys, kita mau pesan tiket dulu. Tunggu di video berikutnya lagi untuk perjalanan cerita bersama dengan KM20 menuju ke Tanjung Ryok, Jakarta.